Intro Halo Sobat Baku Hantan Salah satu kisah yang paling bertahan lama di perang dunia kedua ini adalah ketidaksiapan dan ketidakmampuan Waktu itu pasukan Polandia menghadapi keperkasaan Wehmach, Jerman Apalagi dengan beredarnya gambar pasukan berkuda Polandia bersenjata tombak yang melawan serbuan tank-tank panser berbajak Dan ini tercatat dalam sebuah sejarah di sebuah pertempuran kecil Krojante Dimana serangan kafler yang terjadi selama invasi Polandia dalam perang dunia kedua Peristiwa ini berlangsung pada malam tanggal 1 September 1939 di dekat Pomerianan Desa Krojante Tentara Polandia maju ke timur di sepanjang bekas jalur kereta api Prusia Timur Kepersimpangan jalur kereta api tepatnya 7 km dari kota Czocnic Dimana unsur-unsur dari kafleri Polandia menyerang dan membubarkan batalion infanteri Jerman Nah Polandia memang terkenal dengan resimen-resimen kaflerinya pada saat perang dunia kedua ya bos Namun waktu itu Polandia memang cukup tidak siap dalam menghadapi kendaraan-kendaraan lapis baja Jerman Jadi ya adalah pasukan Ula Pomeranian yang merupakan bagian dari kafleri Polandia diturunkan Tapi bukan kuda dengan senjata-senjata zaman dulu ya bos Karena mereka tahu lawan mereka ini adalah mesin tempur dengan baja-baja Jerman yang sangat-sangat ia salam Kafleri Polandia ini maju ke pertempuran dilengkapi dengan senapan dan berbagai anti-tank Awalnya pasukan Polandia mengira ini tidak ada kendaraan lapis baja dalam invasi Jerman ini Namun bertapa terkejutnya Polandia waktu itu dan tidak disangka bahwa di pasukan musuh ini dilengkapi dengan kendaraan lapis baja Pihak infanteri Jerman yang baru saja menembus garis pertahanan Polandia Sehingga kafleri Polandia perlu untuk menyerang untuk memperlambat serbuan Jerman ke seluruh pasukan Polandia Agar sebagian pasukan Polandia ini bisa mundur Kafleri Polandia tidak menyadari ada kendaraan lapis baja Jerman di kawasan yang kemudian ikut terjun dalam pertempuran Sehingga Jerman berada pastinya di atas ain bos Ya bayangin dari jauh lu teriak Uraaa ya kan Sampai dekat di berondong senapan mesin dari atas panser Iya salam Auto feeder cuy Salah satu penyerbuan yang dilakukan adalah satuan dari Uhlans Pomerianan ke-18 Yang melihat sekelompok infanteri Jerman beristirahat di tempat terbuka di hutan Tuchola Di dekat persimpangan rel kereta api jalur Cocnais Runowo-Pomerski Adalah kolonel Kazimierz Mastalers yang memutuskan untuk mengejutkan pasukan musuh Dan memerintahkan Eugene Swichak, komandan dari skuadron pertama Untuk melakukan serangan cavalry pada jam 7 malam Serangan ini memimpin sekitar 2 skuadron atau sekitar 250 penunggang Polandia Namun bisa dibayangkan nasib serbuan ini sekitar sepertiga pasukan Polandia mati dan terluka Di sisi lain pergerakan Jerman waktu itu cukup lama terhenti Dan memungkinkan penarikan batalion senapan Polandia ke-1 Dan batalion pertahanan nasional dari pertempuran di dekat pertempuran Cocnisch Jadi intinya serangan dari cavalry ini memungkinkan sebagian pasukan lain Untuk menarik mundur dan mempersiapkan posisi yang lebih matang Pasukan cavalry Polandia ini membuat kagum Jerman Sedikit banyak serangan cavalry Polandia ini menyebabkan terhambatnya Serangan divisi infanteri bermotor Jerman ke-20 Yang dianggap mundur secara taktis Namun hal ini dicegah secara pribadi atas intervensi dari General Guderian Yang dalam memuarnya ia menyatakan bahwa Ia menemui staffnya memakai helm Menyiapkan senjata anti-tank untuk kemungkinan serangan cavalry Polandia Apakah serangan infantry, eh infantry Apakah serangan cavalry Polandia ini hanya sebuah mitos Atau benar-benar sesuatu action yang keren Keren juga sih Udah dihajar sama panser Silahkan baku hantam kalian Di Warumi Ayam di Warsawa